Ini buku tentang kepolisian ya, Memwar Yassin Sang Polisi Pejuang, Komisaris Jenderal Polisi Penawiran Dr. Muhammad Yassin. Nah sebagaimana sering kita ributkan atau didiskusikan, sejarah Indonesia perlu ada pelurusan, meluruskan sejarah Indonesia. Nah ini di kepolisian juga begitu ya saudara-saudara ya, meluruskan sejarah kepolisian Indonesia, Memwar Yassin. Apa yang diluruskan? Apa masalahnya? Ya terutama dalam soal basic pendirian atau titik tolak, dari mana kepolisian ini dibangun spiritualnya. Kita tahu kan, polisi adalah salah satu lembaga kolonial yang tidak dibubarkan ya, selama sejarah panjang kolonialisme di Indonesia sampai kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Indonesia, polisi tidak dibubarkan ya, kenil tentara dibubarkan, baru dibangun sendiri, 5 Oktober 1945 ya. Nah polisi enggak ya saudara-saudara, karena polisi bertugas untuk keamanan, dia harus menjamin. Nah di tengah keraguan, karena dia hanya menjamin keamanan, sebagaimana Undang-Undang Internasional, polisi tidak boleh terlibat dalam sengketa militer ya, perang ya. Akibatnya polisi dianggap netral, makanya tidak dibubarkan. Tetapi karena kebutuhan untuk mendukung revolusi, mendukung perang kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, nah polisi Indonesia harus mengambil peran ya, mengambil peran dalam revolusi. Nah salah satunya adalah si Yassin ini ya, bukan H.P. Yassin, kritikus sastra, tapi Yassin, Muhammad Yassin. Dia bermarkas di Surabaya, kemudian dia bikin proklamasi, proklamasi kemerdekaan. Bunyinya kira-kira seperti ini. Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi, sebagai polisi Republik Indonesia. Surabaya, 21 Agustus 1945. Atas nama seluruh warga polisi, Muhammad Yassin, Inspektur Polisi Kelas 1. Nah, inilah memoir perjuangannya Muhammad Yassin yang perlu Anda baca juga. Nah, bagaimana dengan hari Bayangkara atau hari peringatan polisi yang... Kalau dalam memoir ini seharusnya 21 Agustus 1945 ya. Tapi kok, pada 1 Juli, kita peringatan hari polisi. Peringatan apa itu sebenarnya? Oke, nanti kita lanjut. Kita cari informasi yang lain. Anda baca ini aja dulu. Sip! Oke! Oke! selamat menikmati